Hai Venandika disini, selamat datang di channel aku Venandika Pada video kali ini aku bakalan ngasih tutorial gimana caranya nyuci kaos atau t-shirt dengan benar Tanpa berlama-lama langsung aja kita ke videonya Pertama-tama yang disiapkan terlebih dahulu yalah ember Untuk yang kedua kita siapkan sabun mandi cair atau sampo yang berwarna putih Disini aku menggunakan merek summer Sebenernya ini gak putih, ada warna ungu-ungunya Cuman ya gak apa-apa, setidaknya berwarna putih Dan rekomendasi dari aku memang sabun cair atau sampo yang berwarna putih Karena kalau dia pakai pemutih, warna baju itu bisa cepat pudar Apalagi direndam lama-lama ya kan Langkah selanjutnya ialah teteskan sabun cair atau sampo yang berwarna putih tadi ke dalam ember Menurut jumlah dari kaosnya Misalnya kaosnya 1 ya tetes C1, kalau 2 ya tetes C2 Disini aku kasih contoh 2 tetes aja karena aku cuman ada 2 kaos yang kebetulan mau aku cuci Langkah selanjutnya siram air Siram air secukupnya sampai dia berbusa Kalau kurang berbusa bisa kalian cekucek atau oprok-oprok pakai tangan gitu ya Sampai berbusa Kalau udah berbusa kalian ambil kaos kalian tadi yang ingin kalian cuci Disini aku ada 2, warna putih dan warna hitam Buat kalian kalau yang baju yang warna hitam masih luntur jangan kalian campur dengan baju yang warna terang Nanti takutnya yang warna terang bisa terkena dari warna lunturannya Langkah selanjutnya masukkan baju ke dalam ember Lalu rendam Setelah direndam seperti ini keseluruhannya terendam oleh air Kita tunggu sampai 30 menit kurang lebih ya Agar sabunnya bisa meresap ke dalam serat-serat kayaknya Dan agar mudah dicuci kotorannya Ya kita tunggu aja 30 menit Setelah menunggu kurang lebih 30 menit Langsung aja bajunya kita cuci Kalau dirasa kotorannya udah hilang Langsung aja kita angkat untuk dibilas Langsung aja kita bilas Ini bilasan yang pertama Kita kasih air secukupnya aja Langsung kita bilas aja Untuk bilasan yang pertama ini Dan ini dia bilasan keduanya Setelah habis di bilasan yang kedua ini Lalu diperas Dan kita langsung aja kita taruh ke hangar untuk dijemur Dan ini dia hasilnya Setelah dari bilasan kedua Dan ditaruh ke hangar dan dijemur Hasilnya seperti ini Dan diusahakan menjemurnya itu Jangan langsung kena terik panas mataharinya Namun sedikit kena sinar gitu aja Atau sekedar dianginkan Karena kalau langsung kena terik sinar mataharinya Baju bisa cepat rusak Mungkin segitu aja di video tutorial kali ini Semoga bermanfaat Dan mohon maaf apabila ada kekurangan Seperti biasa Sampai ketemu di video-video berikutnya Aku Fenonika Cabut